Pendekar Kidal Jilid 10. Dia M. Chubun Hoa mengerut kening, pikirnya, anak perempuan juga minum arak segala. Pemilik kedai menjadi repot lari kian kemari melayani permintaan ketiga tamunya, sebentar keluar, lain kejap berlari ke dapur lagi. Sembari minum arak lelaki baju abu sering melirik ke arah Chubun Hoa. Kalau dia ini komplotan penjahat, paling dia hanya seorang keroco, maka Chubun Hoa anggap tidak tahu, sikapnya tetap wajar dan makan minum senaknya. Tak lama kemudian lelaki baju abu sudah kenyang makan minum, sambil mengusap mulut, dia merogoh uang dan digabrukan ke atas meja, serunya, hai si tua, hitung rekeningnya. Lekas pemilik kedai Mim Buru datang, katanya, semuanya tiga ketip. Setelah Mim bayar, dengan langkah lebar laki itu lantas keluar menceplak kuda terus dikeperak pergi. Cepat Chubun Hoa juga bayar kening, kudanya pun dibedal Mim Buru dengan kencang. Kuda tunggangannya semula milik Ling Kun Gi, pemberion keluarga Tong, merupakan kuda pilihan yang larinya pesat, sekejap saja kuda di depannya itu sudah diausulnya. Waktu menoleh dan Mi lihat Chubun Hoa mengejar datang, lelaki baju abu segera pecut kudanya supaya lari lebih kencang lagi. Chubun Hoa tertawa dingin, mendadak dia jepit perut kuda dan kuda itu segera berlari lebih cepat, tahu sudah menyusul beriring gaya amtinya. Secepat kilat Chubun Hoa ulur lengan mencengkeram baju kuduk laki itu serta dijenjingnya dari punggung kuda tunggangannya. Menghadapi jago lihai seperti Chubun Hoa, sudah tentu seperti kambing berhadapan dengan harimau, kecuali mencak dan meronta, mulut pun berkauk seperti babi hendak dia emelih, orang itu tak mampu berbuat apa. Begitu Chubun Hoa kendorkan kakinya, kuda tunggangannya pun berlari semakin lamban. Dengan tangkas Chubun Hoa lantas Mi lompat turun, sekilas matanya memandang sekelilingnya, kebetulan dilihatnya tak jauh di sana ada sebuah batu besar, dengan tangan kanan menjenjing si baju abu dia menghampiri ke sana. Belang, laki itu dia banting ke atas tanah, saking keras laki itu sampai sekian lama hanya menggeliat saja tak mampu bangun. Terdengar Chubun Hoa yang duduk di atas batu bertanya dingin, kenapa kau menguntit aku? Laki itu miring ya kesakitan, katanya, cahit tidak tahu apa maksud perkataanmu. Mendelik matu Chubun Hoa, desisnya, ya, sebentar akan ku beritahu apa maksudku. Selagi dia bicara, mendadak laki itu melolos golok di pinggangnya, sembari menyeringai, goloknya terus Mimba Coka kepala Chubun Hoa. Gerakannya ternyata tangkas dan cepat, terang, kembang api terpercik, Chubun Hoa yang duduk di atas batu tetap tidak bergeming, tapi golok itu Mimba Cok lewat di samping badannya mengenai batu. Keruan si baju abu kaget, dia kira saking terburu nafsu sehingga serangannya kurang mantap mendadak dameng hardik, pergelangan tangan Mimbalik, golok menyamber pula melintang Mimba Bat pundak Chubun Hoa. Kali ini dia sudah mengincar betul baru melancarkan serangan, kalau sampai sasarannya kena, batok kepala Chubun Hoa pasti dipenggalnya putus. Tapi samberan goloknya hanya mengeluarkan deru angin belaka tanpa rintangan, itu berarti babatan goloknya mengenai tempat kosong. Kini baru dia betul terperanjat, tapi untuk mengeri M gerakannya sudah tak sempat lagi, terasa sejalur tenaga mahadasyat tiba menindi punggung goloknya terus dibetot keluar sehingga golok tak kuasa dipegangnya lagi, goloknya mencelat dan jatuh ke semak rumput di kejauhan sana, telapak tangan terasa lindu dan lecet. Chubun Hoa tetap duduk di atas batu tanpa bergerak suaranya kering dingin, sekarang mau percaya tidak jatuh ke tangan Lohau, mau lari atau adu jiwa hanya sia, demi jiwamu lebih baik menyerah dan mengaku terus terang, siapa suruh kau menguntit Lohau, kepada siapa pula kau hendak laporan. Mungkin Lohau akan memberi ampun padamu. Si baju abu menjublek sekian lama dia mengawasi dengan meti mendolong, sesaat kemudian baru tertawa getir, katanya, tiada gunanya kalau Chaihe mengaku, jiwaku tetap takkan selamat. Asal kau mengaku terus terang, Lohau pasti akan melindungi jiwa ragamu. Laki itu menggeleng, katanya, percuma, walau ilmu silatmu tinggi. Mendadak badannya mengejang, terus jatuh tersungkur. Melihat keadaan orang agak ganjil lekas Chubun Hoa Mi meriksanya, setelah berkelejutan sebentar, laki itu tak bergerak lagi, darah kental hitam meleleh dari ujung mulutnya. Perihatin wajah Chubun Hoa, katanya menghela nafas, bunuh diri pakai racun, orang ini berani mati, tapi tak berani membeber rahasia untuk cari hidup. Ia menggeleng dan melompat ke sana menjemput golok orang lalu menggali liang dan mengubur mayat laki itu, setelah selesai baru meneruskan perjalanan. Sepanjang jalan ini tanda rahasia tinggalan anak buahnya masih terus dia temukan, jalur bekas roda kereta juga masih kelihatan. Setelah melewati Lwi Klokaho, dia terus maju ke Wan Chuiho, haripun sudah petang. Maju lebih lanjut Chubun Hoa sudah akan berada di pegunungan Tai Piat San. Mungkinkah sarang penjahat ada di Tai Piat San demikian ya mi matin. Di Wan Chuiho dia cari sebuah rumah makan, cukup lama dia berhenti dan menunggu, tapi tidak tampak Jiping menyusul datang, hati sedikit was tapi sepanjang jalan ini ia sudah meninggalkan tanda rahasia, si Nona pasti akan terus mengikuti jejaknya sesuai petunjuk tanda itu. Maka dia lantas meneruskan pengejarannya ke depan. Menuju ke barat lagi jalanan tidak rata, jalan kecil yang harus ditempuh pun berlikumi lingkar di antara pegunungan yang turun. Naik, tatkala itu sudah petang, di antara lebatnya hutan di tengah pegunungan terdengar gemah suara burung kokok beluk yang seram, namun bagi Chia M. Leong Chubun Hoa yang berkepandayan tinggi, semua itu bukan soal cuma sejak keluar dari Wan Chuiho, sejauh ini tanda rahasia yang diharapkan ditinggalkan oleh kedua anak buahnya ternyata tak kelihatan lagi, keruan ia heran dan mulai curiga. Memang untuk meninggalkan tanda rahasia tak mungkin di tempat yang terang dan menyolok mata, umumnya kalau tidak di ujung atau di kaki temboka akar pohon, kalanya di bawah batu atau tempat yang agak tersembunyi. Kini hari sudah petang, tempat yang tersembunyi ini jadi lebih sukar ditemukan. Tapi ini hanya bagi orang biasa, bagi jago silat seperti sinaga terpendam Chubun Hoa yang memiliki luakang tinggi, walau di tengah udara gelap dalam jarak setombak masih dapat dilihatnya dengan jelas. Tapi tanda rahasia yang ditinggalkan oleh kedua anak buahnya yang menguntit kereta pengangkut lingkungi telah putus, sementara bekas roda kerota itu masih tetap kelihatan jelas. Kalau kedaan anak buahnya itu kesasar, ini tidak mungkin, karena untuk menuju ke barat, sejak dari Wan Chui Ho sudah tiada jalan lain kecuali jalan pegunungan kecil yang melingkar turun naik ini. Kembali noli sudah ditempuhnya, keadaan jalan semakin menanjak dan sukar ditempuh maju lebih jauh lagi tidak akan tiba di Liong Bun Kiu. Liong Bun Kiu adalah sebuah jalan pegunungan yang sempit dan diapit batu cadas yang runcing dan semrawut letaknya, kecuali pohon cemara yang tersebar jarang, hanya pepohonan rambat saja yang memenuhi sekitarnya, jalan pegunungan sempit ini ada lima li jauhnya, setelah keluar dari daerah Liong Bun Kiu baru jalanan akan kembali agak datar. Pada saat Cubun Boa berjalan itulah, agak jauh di depan sana kelihatan miringkuk segulung benda hitam, lari kudanya cukup kencang, begitu diami lihat gundukan hitam ini, sementara kudanya pun sudah berlari dekat, lekas Cubun Hoa tarik tali kendali, menghentikan kudanya. Waktu dia mengawasi gundukan bayangan hitam yang menggeletak di tengah jalan itu, kiranya seekor anjing, menggeletak tanpa bergerak. Betapa tajam Matu Cubun Hoa, sekali pandang dia lantas mengenali anjing ini adalah anjing pelacak peliharaannya, seketika dia menjublek. Lalu dia melompat turun, waktu diperiksa anjing ini sudah dingin kaku, namun seluruh badannya utuh tidak kelihatan luka apa, mungkin terpukul mati oleh semacam pukulan lunak yang maha kuat, atau mungkin juga mati terkena racun jahat. Bahwa anjing pelacak ini sudah mati, bukan mustahil jejak kedua anak buahnya pasti sudah konangan oleh musuh, pantas sejak dari Wan Chui Ho sampai sini dirinya tidak menemukan lagi tanda rahasia peninggalan Mirka. Cepat ya cempla kakudanya lari beberapa tombak ke depan pula, seekor anjing yang lain ditemukan pula meringkuk di jalan, jelas nasib anjing yang ini mirip juga kawanannya tadi, maka dia tidak turun Mimer Iksanya pula. Kuda dia keperak Mimbeda L terus ke depan, jarak lima lihannya ditempuh beberapa kejap saja, akhirnya dia Mimmasuki mulut lembah, maka dilihatnya di lamping gunung kira tiga tombak katingginya, di atas pohon cemara kanan-kiri masing menggelantung sesosok tubuh. Waktu Cubun Hoa mengawasi, siapa lagi kalau bukan kedua centingnya yang dia suruh menguntit jejak musuh. Kedua tangan mereka menjulur turun, kontal kantil tertiup pangin malaem tanpa meronta lagi, jelas jiwa mereka pun sudah milayang. Sudah tentu tidak kepala gusar Cubun Hoa, dada terasa hampir meledak dua anjing dibunuh dan dibiarkan menggeletak di tengah jalan, kedua centingnya juga dibunuh dan digantung di atas pohon, jelas musuh sengaja hendak pamer kekuatan dan merupakan ancaman terhadap dirinya. Cubun Hoa kerahkan tenaga murni, sekali jejak dengan gaya chia emliong siangtian, naga terpendam naik ke langit, dia Mimmasuki lompat tinggi ke atas dari punggung kudanya, di tengah udara. Dia Mimmasuki lolos pedang Mimmasuki luncur ke kiri, di mana pedang berkelebat, tali pengikat jenazah orang telah dibabat putus, dengan enteng kakinya menutul dinding gunung, badannya melambung miring ke sebelah kanan, di mana pedangnya bekerja, tali yang mengikat jenazah disebelah kanan pun dia tusuk putus, lalu dia anjlok ke bawah. Gerakannya tangkas dan cepat luar biasa, waktu dia menginjak tanah baru terdengar suara bluk, mayat kedua centingnya juga berjatuhan pula. Kuda tunggangannya itu Mimmang kuda pilihan dari keluar tong, begitu merasakan penunggangnya meloncat ke atas, segera dia berhenti sendiri tanpa diperintah, agaknya kuda ini Mimmang sudah terlatih baik sekali. Cubun Hoa simpan kembali pedangnya, dengan seksama dia periksa keadaan mayat kedua centing, kematian mereka mirip dengan kedua ekor anjing itu, tiada bekas luka apa yang ditemukan cuma kulit anjing tumbuh bulu rada sukar diperiksa, tapi kulit muka kedua centing ini berwarna kelabu, jelas mereka mati oleh pukulan semacam tok set chiang yang lihai dan beracun, kadar racun menyerang jantung, maka jiwa pun melayang. Di tempat itu juga diakubur kedua centingnya, mulutnya berkata lirih, lohu akan menuntut balas bagi kematian kalian segera dia cemplak kuda dan dibedal ke mulut lembah. Sejak keluar dari lembah sempit, timbul kewas pada Anjubun Hoa, matanya menjelajah dengan teliti keadaan sekitarnya, tanah berumput yang luas dan datar tampak sunyi di tengah kegelapan, tapi bayangan orang tampak berdiri di sana. Semuanya ada empat orang, tak bersuara dan tak bergerak empat orang berseragam hitam, mereka seperti empat pucu pohon, seolah dirinya sudah terkepung di antara mereka. Titik jelas keempat orang inilah pembunuh kedua anjing dan kedua centingnya itu, dari posisi mereka berdiri, agaknya memang sedang menunggu kedatangan dirinya. Agaknya mereka sudah memperhitungkan dengan cermat, sekeluar dari lembah dirinya pasti akan menghentikan kuda di tengah tanah berumput yang lapang ini, maka posisi berdiri Mirka tepat mengepung sehingga dirinya tidak diberi kesempatan untuk meloloskan diri. Sudah tentu belum tentu Cubun Hoa punya niat melarikan diri. Keempat orang itu mengenakan jubah hitam yang kedodoran, dan yang lebih aneh lagi, mereka sama memiliki wajah yang kaku dingin, tak ubahnya muka mayat hidup. Mereka sama menjulurkan tangan ke bawah, berdiri kaku seperti tonggak kayu. Tampaknya mereka tidak membekal senjata, tapi dari punggung kuda Cubun Hoa dapat melihat jelas keempat orang tengah mengumpulkan semangat. Meti mereka pun berkilauan di tempat gelap kepandaian keempat orang ini agaknya tidak kepalang lihainya. Ginkang mereka pun tidak lemah. Dikala Cubun Hoa mengawasi Mirka, serentak keempat orang jubah hitam itu mi langkah bersama menghampiri, kira setombak di sekitar dirinya baru berhenti. Sudah tentu Cubun Hoa pandang enteng keempat musuhnya ini, dengan celingukan seperti melihat suatu benda aneh layaknya, dia berkata, kalian mencegat jalan lohu, apa maksud kalian? Terdengar orang yang tepat di depannya bersuara dingin, tua bangka, turunlah kau. Cubun Hoa menjawab, lohu masih akan meneruskan perjalanan, kenapa harus turun? Karena kau sudah sampai akhir jalanmu, ketus suara orang itu. Sambil mengelus jenggot, Cubun Hoa terseum, katanya, ku kira kalian keliru, ke utara aku masih bisa sampai Seigong Kiu, ke barat bisa mencapai Ceng Tai Koan, kenapa kau bilang sudah sampai di akhir jalan? Maksud kuka sudah mencapai akhir hidupmu, jengek laki jubah hitam. Cubun Hoa ngakak sambil menengadah, katanya, kalian sendiri belum mencapai akhir hidup kalian, bagaimana tahu kalau lohu sudah mencapai akhir hidup? tajam dingin sorot metu orang itu, dengusnya, nada dan sikap bicara cuan kelihatan bukan kaum kerocol, sebutkan namamu. Di kalangan Kang Hoa ada pamau yang bilang, di atas langit masih ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai. Siapa nama lohu, biar ku katakan juga kalian tidak mengenalnya. Orang di depan ini agaknya pemimpin rombongan, katanya sambil mi nyeringai, cuan memang bermulut besar, entah bagaimana bekal kungfumu. Kalian mencegat dan mengelilingi lohu, tentu ada maksud turun tangan, kenapa tidak lekas coba saja tantang Cubun Hoa. Menyipit metu orang itu, jengeknya, sekali kami turun tangan jiwamu pasti tamat, hanya ada satu care untuk menghindari kematian atau luka parah. Care apa tanya Bun Hoa? Kutungi sendiri sebelah lenganmu, lalu ikut kami minemui Tian Su. Tian Su, utusan langit tergerak hati Cu Bun Hoa. Siapakah Tian Su kalian? Setelah kau tabas lenganmu, ku bawamu minemui beliau. Lantang gelak tawa Cu Bun Hoa, ujarnya, suruhlah Tian Su kalian menemuiku di sini saja. Orang berjubah hitam sebelah kiri menggeram gusar, teriaknya, jangan mimbual, tua bangka. Tak perlu kita mimbuang waktu lagi, ringkus dia saja. Cubun Hoa pandang sekelilingnya, katanya dengan tersenyum, hanya kalian berempat saja, mampukah meringkus loh ru? Berani kau mi mandang enteng kami bentak orang di sebelah kiri. Mendadak dia melompat maju seraya ulur tangan diri, secepat kilat pundak Cubun Hoa di cengkeramnya. Di atas kudanya terasa oleh Cubun Hoa cengkeramen orang setajam pisau sekuat tangga M, keruan ia heran, batinnya, senjata apa yang diagunakan otak berbekerja, sementara tangan kanan sudah melolos pedang terus mimbabat pergelangan tangan lawan. Gerakan pedangnya sungguh secepat kilat, maka terdengar suara terang, dengan telak pedangnya mimbabat pergelangan tangan lawan, tapi tangan orang sedikitnya tidak terluka, malah mengeluarkan suara keras nyaring dan mimercikan kembang api. Sudah tentu terkesiap hati Cubun Hoa, tapi orang berjubah hitam itu pun terpental oleh getaran pedang Cubun Hoa. Tapi pada detik lain, ketiga orang yang lain juga bergerak bersama, serem tak mereka menubruk maju. Cubun Hoa belokan kudanya, pedang berputar sekeliling menciptakan tabir sinar kemilau, maka terdengarlah suara terang, teng, teng, tiga kali secara berantai. Sekali gerak dia berhasil menangkis tiga serangan musuh, tapi tangan sendiri yang memegang pedang juga terasa kesemutan. Kini baru dia jelas bahwa tangan keempat orang ternyata semuanya dipasang lengan besi. Semakin kaget dan heran hatinya, ilmu silat keempat orang ini amat tinggi, entah dari aliran mana. Belum pernah terdengar jago silat menggunakan tangan besi di tangan kirinya di kalangan kangau. Tatkala pikirannya bekerja, pada saat lawan terpental mundur, ia pun sudah mi lompat turun dari kudanya serta menepuk sekali pantat kuda. Begitu kaki menancap di tanah, Cubun Hoa lantas bergelak tertawa, katanya, kalian mau main keroyok nah, majulah bersama. Keempat orang berjubah hitam agaknya tidak mengira bahwa tua bebang kata ternama ini ternyata memiliki luakang dan kepandayan tinggi, walau wajah mereka mi besi kaku tidak menempilkan. Perasaan, tapi sorot mat mereka tak urung mengunjuk rasa kaget dan melenggong, sekilas mereka saling pandang dan tidak lantas turun tangan pula. Sebetulnya tuan dari kalangan mana tanya si jubah hitam sebelah depan. Lohu sendiri juga ingin tanya kalian balas Cubun Hoa ta'ajuh. Jadi tuan tidak mau perkenalkan diri kalian toh tak mau mi perkenalkan diri. Cuan harus tahu, bukan kami gentar terhadapmu, soalnya kami perlu tahu siapa tuan, baru akan bertindak menamatkan jiwamu atau mi bekukmu hidup, hidup. Kalau begitu boleh silakan turun tangan, ujar Cubun Hoa tertawa-tawar. Pemimpin berjubah hitam itu angkat sebelah tangan, matanya yang mencorong mi mandang ketiga kawannya, lalu berkata dengan suara berat, baik, kalian dengar, tak peduli mati atau hidup, ganyang dia belum habis bicara dia sudah mendahului menu beruk maju, laksana kilat tangan kirinya mencengkeram tiba. Tiga orang berjubah hitam yang lain serempak beraksi pula dengan menu beruk maju. Cubun Hoa bergelak lantang panjang, sebat sekali pedangnya mi lingkar bundar, segera ia kembangkan ilmu pedangnya dan mi luruk sengit ke empat lawannya. Cubun Hoa, naga terpendam yang berkuasa di daerahnya sendiri mi mang mi miliki kepandayan yang mengejutkan sekali dan tidak bernama kosong, pedangnya bergerak laksana naga sakti yang lincah dan gesit, cahaya dingin yang mi mancar dari batang pedangnya seakan menaburkan bintik sinar ke milau ke delapan penjuru angin. Karena dia jarang berkelana di kangung, maka keempat musuhnya jadi sukar dan belum dapat menyelami jalan ilmu pedangnya, betapa tinggi kepandayan keempat orang ini dibuat keripuhan juga, tapi kepandayan keempat orang ini memang juga aneh, apalagi lengan kiri mirka semua terpasang lengan baja, kelima jari bagai cakar tidak takut segala senjata tajam, walau sementara Cubun Hoa berada di atas angin, namun dalam waktu singkat terang dia tidak akan mampu merobohkan atau mi lukai lawan dengan cepat mal jurus telah berlalu. Mau tak mau Cubun Hoa mencelos juga hatinya, batinnya, kepandayan silatki empat orang ini terhitung kelas wahid di kalangan kangung, permainan mereka pun berlainan satu dengan yang lain, kenapa sama mengutungi lengan sendiri serta menggantinya dengan tangan besi? Pada saat itulah, tiba dari kejauhan berkumandang sebuah bentakan keras, kalian berhenti bentakan ini bergemalaksana bunyi genta, lembah pegunungan serasa bergetar oleh bentakan keras ini. Pui Jai Ping yang ketinggalan setengah li di belakang pamannya, waktu Cubun Hoa mengampes keterangan laki baju abu dan menemukan bangka yanjing dan kedua anak buahnya di selat sempit tadi, ia pun menyusul tiba, sudah tentu ia pun melihat semua kejadian yang dialami pamannya. Cuma dia selalu ingat pesan pamannya agar dirinya mengambil jarak tertentu, dilarang bicara lagi, maka kini dia hanya berdiri di tempat kejauhan saja. Setelah Cubun Hoa naik kuda dan berangkat pula baru dia pun mim bedal kudanya ke depan. Tak taunya baru saja dia tiba di mulut lembah, segera ia mendengar suara beradanya senjata tajam. Lekas dia melompat turun dari kudanya, pelan dia merunduk maju terus lompat ke atas. Sebuah batu besar dan menyembunyikan diri serta mengintip ke bawah. Dilihatnya empat orang berjubah hitam tengah mengerubut pamannya. Melihat orang berjubah hitam itu, tergerak pula hatinya, pikirnya, Houtjiu juga menggunakan lengan besi di tangan kirinya. Demikian juga keempat orang ini, terang mereka adalah sekomplotan dengan Houtjiu. Tak lama kemudian lantas didengarnya seorang mim bentak keras, kalian berhenti. Kuping Jiping mendengung pekak oleh bentakan keras bagai bunyi genta itu, Keruan kagetnya bukan main, lekas dia berpaling ke sana, Dilihatnya kira setengah li di kejauhan sana ada dua titik sinar seperti api setan tengah terbang turun naik menyusuri kaki bukit berlari ke arah sini. Bertambah besar rasa kejutnya, batinnya, masih setengah li jauhnya, Tapi suara orang ini dapat mim buat pekak kuping, Kalau dia menghardik berhadapan mungkin aku bisa jatuh semaput. Mendengar bentakan keras ini, keempat orang jubah hitam tadi segera melompat mundur berpencar pada posisi masing. Dengan pedang melintang di depan dada Cubun Hoa berpaling ke arah datangnya suara, Tertampak dari pegunungan sana beriring mendatangi enam orang berjubah hitam pula. Keenam orang ini bukan saja berpakaian sama, Wajah dan sikap mereka pun sama kaku dingin tidak berperasaan masing dua orang berjajar beriring datang, Gerak langkah mereka kaku mirip mayat hidup dan seperti tonggak berjalan. Dia M kaget juga Cubun Goa melihat orang ini, Dia insaf untuk menghadapi keempat lawan ini sudah cukup berat, Kini ketambahan enam orang lagi agaknya nasib dirinya malah M ini lebih banyak celaka daripada selamat, Semoga Jiping jangan lekas menyusul kemari. Demikian batinnya. Lekas sekali ke enam orang ini sudah tiba di tanah berumput sebelah kiri, Mendadak tampak pula sesosok bayangan orang tinggi. Besar berlenggang mendatangi, Jangan kira gerak kakinya kelihatan seperti berlenggang, Mirip badut di atas panggung, Lapis setiap langkah kakinya mencapai jarak dua-tiga tumbak jauhnya, Kedua kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Sekali pandang Cubun Hoa lantas tahu bahwa kepandaian si gede ini jauh lebih tinggi dari kawanan jubah hitam ini, Maka dia tumplek perhatiannya terhadap si gede ini. Badan orang ini tingginya delapan kaki, Dada lebar lengan besar, Wajahnya mengkilap mirip tembaga, Alisnya pendek matanya sipit, Hidung besar mulut lebar, Jubah sempit warna tembaga yang dipakainya hanya sebatas dilutut, Kaki telanjang mimakai teki ek tembaga. Sebagai cengcu dari Liong Bin San Ceng, Meski jarang berkelana di kanggung, Tapi tokoh-tokoh kanggung kenamaan pada jaman ini Tidak sedikit yang dikenalnya, Paling tidak pernah mendengar nama atau keahlian dan keistimewaannya. Kini Miliat dan danan si gede yang aneh ini, Mendadak diingatnya seseorang, Keruan hatinya kaget bukan main, Batinnya, Mungkinkah dia inilah M.K. Yangitki Tongpi Tienong? Jabatan atau kedudukan si gede serba tembaga ini terang jauh lebih tinggi daripada kawanan Jubah Hitam, Ini jelas kelihatan dari sikap ke-6 orang Jubah Hitam yang baru datang serta kero mereka berdiri, Kelihatan mim beri peluang untuk si gede ini nanti, Tapi toh masih ada tempat kosong lagi di sebelah mereka, Hal ini mim buat Cubun Hoa menduga pula bahwa kecuali si gede agaknya pihak lawan Masih ada tokoh lain pula yang berkedudukan lebih teinggi yang belum tiba. Siapakah orang yang belum teiba ini? Maklumlah si tokoh aneh dari La M.K. Yang, Wilayah Selatan, Ini biasanya merajai daerah Selatan, Selamanya belum pernah tunduk terhadap orang lain, Lalu siapakah yang telah mampu menundukan dia sekarang? Begitu si gede tiba dan berdiri di samping, Cubun Hoa lantas buka suara, Yang menghentikan pertempuran tadi apakah tuan? Mendelik sebesar jengkol mati si gede, Bentaknya, Diam, Tak boleh ribut suaranya memang keras seperti bunyi genta. Kini Cubun Hoa lebih yakin bahwa si gede memang tongpitian ong adanya, Tapi caranya bicara jelas dia hanya mengawal seseorang belaka. Sungguh luar biasa. Semakin kejut dan heran Cubun Hoa, Mendadak dia mendungak sambil bergelak tawa, Katanya, Dandanan dan tampang tuan ini mirip sekali dengan La M.K. Yang it ki tongpitian ong, Entah sejak kapan tuan terima diperbudak orang atau jadi pengawal pribadinya. Semakin bulat mendelik mati si gede, Suaranya menggerung gusar, Kusuruh kau dia em, Kau harus diam, Memangnya kau tua bangka ini sudah bosan hidup? Kerungannya yang dasyat itu membuat pui jai ping yang sembunyi di atas batu hampir pecah kupingnya, Jantungnya berdebar, Hampir saja dia menjerit. Tiba terasa dari belakang tersalur sejalur tenaga yang tidak kelihatan mim bantu dirinya mengendalikan darah yang bergolak, Kuping pun lantas mendengar suara lirih berbisik seperti bunyi ngemuk, Jangan bersuara siau si cu, Itulah kim lohong yang hebat dari tongpitian ong. Tanda petik. Heran ji ping, Baru saja dia kendak berpaling, Suara lirih seperti nyamuk berkata pula, Situasi malem ini amat gawat dan berhahaya, Sekali jangan si cu menoleh ke belakang, Metu dan kuping tongpitian ong amat tajam. Jarakmu hanya sepuluh tombak dengan mereka, Sedikit lina, Jejakmu pasti kunangan. Tatkala itu tampaknya dua buah lampion tengah mendatangi dari jalanan gunung sana. Dua gadis belia baju hijau tengah mendatangi dengan gemulai sambil menenteng dua lampion. Malam di tengah pegunungan sudah tentu amat gelap sehingga cahaya lampu lampion ini terasa terang-benerang. Tak jauh di belakang kedua gadis mim bawa lampion menyusul sebuah tandu mewah dan indah, Dan laki kekarni mikul tandu mini ini, Langkah mereka enteng seperti berlari menuju ke tanah berumput ini. Selari kain warna merah sutra panjang semampir di pundak dan pinggang kedua laki kekarni mikul tandu itu bertuliskan empat huruf warna hitam yang berbunyi, Wakil langit mengadakan randa. Akhirnya tandu mini itu pun berhenti dan diturunkan di tanah berumput sebelah kanan atas. Kedua gadis pembawa lampion berdiri di kiri kanan tandu, Di bawah sinar lampion tandu itu tampaknya indah gamer lapan, Kerai menjuntai lembut dan rapat sehingga tidak kelihatan siapa yang duduk di dalamnya. Tapi Tongpi Tian Ong dan kesepuluh kawanan jubah hitam serempah kami beri hormat lalu berdiri tegak dengan prihatin. Tiba tergerak hati, Cubun Hoa melihat keadaan ini, Tadi dia dengar salah seorang jubah hitam pernah menyinggung Tian Suu atau Duta Langit, Setelah melihat tulisan Wakil Langit mengadakan randa, Jelas bahwa orang di dalam tandu adalah Tian Suyar, Dimaksud, cuma siapa dia dan tokoh maca M apa pula? Pedang disimpan kembali, Cubun Hoa berdiri mim busung dada sikapnya gagah berwibawa, Tapi hatinya kebat kebit, dia em dia kerahkan lewekangnya, Mim persiapkan diri untuk bertindak bila menghadapi seragapan musuh. Maka terdengarlah sebuah suara halus nyaring berkumandang dari dalam tandu, Tio Tijiu suaranya bagai kicau burung kenari, lembut dan merdu. Tak pernah terpikir dalam benak Cubun Hoa bahwa Tian Suu atau Duta Langit ini ternyata seorang perempuan, Dari suaranya kedengaran bahwa dia adalah gadis belia pula. Tampak salah seorang jubah hitam yang berdiri paling depan tadi mengiakan sambil melangkah ke depan tandu. Terdengar perempuan dalam tandu bertanya, Kalian sudah tanya asal-usulnya? Dia tidak mau mengatakan, sahut Tio Tijiu. Bagaimana ilmu silatnya tanya perempuan dalam tandu pula? Kami berempat mengeroyoknya, tapi tak mampu mengalahkan dia. Pada zaman ini dengan kekuatan kalian berempat, Memangnya siapa yang tak mampu kalian kalahkan, Tapi siapakah dia kata terakhir amat lirih, Seperti bicara untuk dirinya sendiri. Tio Tijiu berdiri tegak lurus, Sudah tentu dia tak berani bersuara. Sesaat kemudian perempuan dalam tandu berkata pula, Baiklah, kau boleh minggir. Tio Tijiu mengiakan, Lalu mundur ke tempatnya semula. Perempuan dalam tanda lantas berpesan kepada gadis pemba walampion sebelah kiri, Katanya, Mintalah orang tua itu maju kemari, Ada pertanyaan hendak kewajukan padanya. Gadis itu segera tampil ke depan Chubun Hoa, Katanya setelah mim beri hormat. Chuan ini diharap maju ke depan, Sian Chu, Dewi, kami ingin bicara dengan kau. Chubun Hoa juga ingin tahu asal-usul pihak sana, Memangnya siapa sebetulnya Tian Chu yang serba misterius ini? Maka dengan mengelus jenggot dan tertawa lebar, Katanya, Lohu memang ingin bertemu dengan Sian Chu kalian, Lalu dengan langkah lebar dia menghampiri, Beberapa kaki di depan tandu dan berhenti, Katanya sembari mim beri hormat. Silakan Sian Chu, Terima kasih akan undanganmu, Entah ada petunjuk apa. Perempuan dalam tandu cekikik riang, Katanya, Lohu ya Chu adalah tokoh kosen burin, Sungguh beruntung kita bertemu di sini, Sampai di sini tiba dia berseru keras, Kenapa tidak singkap kerai ini? Kedua gadis yang berdiri di kiri kanan Segera menyibaka kerai kedua sisi, Kedua lampiom pun diarahkan ke depan tandu Sehingga perempuan yang duduk di dalam tandu Kelihatan wajahnya. Ternyata Dewi yang mewakili langit Mengadakan ronde ini Hanyalah seorang nyonya muda belia Yang berusia sekitar lima, Berpakaian serba putih, Dan danannya mirip putri keraton, Tengah tersenyum simpul Lemi ngawasi dirinya. Sesaat Cubun Hoa melenggong, Dia jarang keluar pintu, Tapi semua tokoh kangow yang sedikit Punya nama pasti pernah didengarnya. Nyonya muda molek ini Mampu menundukan lemki yang itki Sampai terima menjadi pengawal pribadinya, Kenapa belum pernah dia mendengar Adanya perempuan selihai ini, Serba misterius lagi dalam tindak tandu. Mimang otaknya cerdik, Banyak akal dan pandai Mengikuti situasi, Sekilas milenggong segera Cubun Hoa berdehem, Katanya tertawa, Siancu Miranda mewakili langit Tentunya kau inilah Tiansu adanya. Entah siapakah nama harum Siancu yang mulia? Jari jemarinan runcing halus Dari nyonya muda itu terangkat Dan mengelus gelung kundainya, Katanya tertawa, Agaknya tidak sedikit yang loyacu ketawi aku si coh, Karena biasanya aku suka mengenakan pakaian serba mulus begini, Maka orang mi manggilku Hian Ihe Sioncu, Harap loyacu tidak mencertawakan diriku. Hian Ihe Siancu Cubun Hoa tetap tidak pernah dengar nama julukan ini. Mengerling biji matu Hian Ihe Siancu, Katanya sambil cekikikan loyacu adalah tokoh kosan pada jaman ini, Mohon tanya siapakah nama besar loyacu? Cubun Hoa bergelak tertawa, katanya, Lohu Hoa Bumpin, orang liar yang hidup di gunung, Mana berani disebut tokoh kosan segala. Hian Ihe Sioncu cekikikan genit, Katanya, nama yang loyacu sebutkan ku kira bukan nama tulen bukan? Mungkin Siancu belum pernah dengar nama ku yang tidak terkenal ini, Dan lagi apa perlunya lohu harus menyembunyikan nama dan asal usul? Betul, kata Hian Ihe Siancu, Menurut pengelihatanku, Wajah loyacu juga dirias, Entah betul tidak perkataanku? Semakin terkejut hati Cubun Hoa, Katanya dingin, Tidak perlu lohu main sembunyi dengan kerominya mar segala. Berkelana di Kangou, Supaya tidak menarik perhatian orang, Merias diri dan upah wajah asli itu sudah biasa, Apakah loyacu merias diri teada sangkut pautnya dengan aku cuma ingin ku tanya, Loyacu main selidik mi masuki daerah Tai Piat San ini, Entah apa maksudnya? Betul, lohu juga ingin tanya kepada Siancu, Tanpa sebab anak buahmu merintangi perjalananku, Apapula maksudnya? Bukankah ho loyacu telah saksikan sendiri? Malam ini kebetulan aku meronda sampai di sini, Anak buahku mi liat loyacu mi masuki selat gunung seorang diri, Gerak-geriknya mencurigakan lagi, Sudah tentu kau harus dimintai keterangan. Cubun Hoa mendengus, Katanya, Sekarang Siancu sudah jelas tentang keteranganku. Pertanyaanku tadi siap belaka, Karena loyacu tidak menjawab sejujurnya. Lalu apapula kehendak Siancu? Silakan ho loyacu ikut kami, Setelah kami jelas menyelidiki asal lusulmu akan kuantar kau keluar gunung. Terangkat alis Cubun Hoa, Katanya, Siancu kira orangmu banyak mau men keroyok terhadapku seorang mendadak. Dia mundur selangkah tangan sudah siap nih lolos pedang. Aku tak perlu turun tangan terhadapmu, Ujar Hian Isiancu sambil tertawa. Hanya sekejap itu, Cubun Hoa sudah merasakan adanya gejala yang tidak normal pada diri sendiri. Sudah timbul pikiran Cubun Hoa untuk mundur dan melolos pedang, Tapi kaki tangan ternyata, Tidak menurut perintah lagi, Keruan kejutnya bukan main, Air muka pun berubah hebat, Bentaknya, Sundel keparat. Hian Isiancu tetap unjuk senyum menggiurkan, Katanya riang, Dapat mengundang ho loyacu, Sungguh merupakan kebanggaanku, Lalu dia mengulap tangan dan menembahkan, Mari kita kembali. Kedua gadis menurunkan kerai, Pemikul tandu lalu berputar balik, Di bawah pimpinan Laem Kiangit Ki, Kesepuluh kawanan jubah hitam menggusur Cubun Hoa mengintil di belakang tandu. Hampir saja Pui Jaiping yang sembunyi di utas batu Menjerit lagi mi liat adegan yang aneh ini. Suara lembut bagai bunyinya mukmengi Yang pula di pinggir kupingnya Siow S.I. Chu harus tahan sabar, Jangan gegabah. Mencelos hati Jiping, Terpaksa dia tekan perasaannya, Dengan cemas dia awasi kawanan jubah hitam itu Menggusur pamannya pergi, Waktu dia menoleh, Dilihatnya setombak di belakangnya berdiri Seorang hwasyo tua kurus, Sorot matanya berkilauan Sedang mengawasi dirinya dengan tersenyum. Tau berhadapan dengan tokoh kosen, Lekas Jiping menekuk lutut mi beri hormat. Katanya, Loh Suhau, Lekas tolong pamanku karena gelisah Ia lupa dirinya sedang menyaruh laki, Kerimim beri hormat seperti anak gadis lazimnya. Hwasyo tua kurus pendek Lekas merangkap kedua tangan, Katanya heran, Si Chu kiranya seorang nona, Jadi yang ditawan Hian Iloset tadi adalah pamanmu. Merah muka Jiping, Diam ia sesali kecerobohan sendiri, Katanya mengangguk, Ya, di apa manku, Apakah perempuan dalam tandu itu Yang Loh Suhu maksudkan bernama Hian Iloset? Jadi orang itu ada hubungannya dengan Chin Chu Ling. Lolap juga belum tahu asal-usul mereka, Kata Hwasyo tua itu, Cuma menurut apa yang ku ketahui, Hian Iloset ini amat lihai, Orang yang terjatuh ke tangannya sudah cukup banyak, Termasuk Kwe I Kian Jiutong Citya, Unit Kiu dari keluarga Un, Suteku Kim Ketai dan lain. Jiping kaget, Serunya, Jadi Kim Loh Yacu juga tertawan oleh perempuan siluman itu. Nona juga kenal Kim Sute tanya si Hwasyo tua. Aku tidak kenal, Tapi Toakoku adalah kenalan baik Kim Loh Yacu, Siapakah Toako Nona? Toako bernama Ling Kun Ki, Sahut Jiping, Lalu bertanya, Lo Suhu tentunya pada risakti dari Sio Lim Si, Entah siapa nama gelaran Taisu yang mulia? Lola Pling San, Jawab Ho Sio tua kurus, Pejabat Bun Cuan dari Sio Lim Si. Biasanya hanya paderi dari Lohontong saja yang diperbolehkan keluar Sio Lim Si, Kini Ketua Bun Cuan, Ruangan Agama, Pun terpaksa harus dikerahkan keluar, Dapatlah disimpulkan bahwa pihak Sio Lim Minaruh perhatian besar terhadap peristiwa Chin Chuling ini. Lekas Jiping menjurah, Katanya Lo Suhu ternyata pemimpin Bun Cuan, Paman sudah tertawan perempuan siluman itu, Aku akan segera pergi. Tanda petik. Tunggu sebentar Nona, Ada petunjuk apa Lo Suhu? Bolehkah Nona memberitahu padaku, Siapa sebenarnya Pamanmu itu? Tak enak ku main sembunyi atas pertanyaan Lo Suhu, Paman adalah Chin Chuliong bin San Chin Chubun Hoa. Bergetar tubuh Ning San Tai Su, Katanya, Kiranya Cu Chin Chul. Titik. Tanda petik. Lo Suhu, Menolong orang seperti menolong kebakaran, Aku. Harus cepat susul mereka. Ning San Tai Su kaget, Katanya, Hian Ilo Set Amat Lihai, Tong Pian Ong Mi bantu dia berbuat jahat, Cu Cheng Chu pun bukan tandingan Mirka, Mana boleh Nona menempuh bahaya secara sia. Bukan begitu, Ujar Jiping Cekik Geli, Aku akan sampaikan kabar tertawannya to aku dan Tong Chitia kepada ibu angkatku. Siapa pula ibu angkat Nona? Tanya Ling San Tai Su. Ibu angkatku adalah Tong Lo Hujan dari keluarga Tong Di Sujan. Jadi Tong Lo Hujan juga datang? Ibu angkat sekarang berada di Paiet Kong San. Baiklah silakan Nona berangkat Lola akan menguntit Hian Ilo Set lebih lanjut, Akan kulihat di mama sarang komplotan orang ini. Jiping Mimbatin, Hwasyo tua ini hanya berani menguntit secara diam, Agaknya ia pun gentar terhadap Hian Ilo Set, Terpaksa aku harus cepat kembali ke Paiet Kong San minta bantuan tanpa banyak bicara lagi, Cepat ia lompat turun terus cemplak kuda dan dibedal balik ke arah datangnya tadi. Oh 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 Dewi oh oh. Itulah hari kedua setelah Ling Kun Gi berada di Kotsin San Cheng atau hari pertama mulai tugas kerjanya di Hiat Ko Chai. Pagi hari itu setelah sarapan pagi, Seorang diri dia langsung menuju ke Hiat Ko Chai, Begitu tiba, Long Guat, Si pelayan segera menyambut kedatangannya. Long Guat bantu Mimbu ke pintu kamar kerjanya, Dengan langkah tetap Kun Gi masuk serta mengeluarkan kunci Mimbu ke gembokalemal i kecil, Dia keluarkan segala perabot keperluan kerjanya, Ada pisau, Mangkoka, Tatakan dan cawan kecil serta peralatan lain yang sukar disebut namanya, Terakhir ia keluarkan cupu berisi getah beracun itu. Sementara itu Long Guat menyeduh teh dan disuguhkan di atas meja. Dengan hati Kun Gimi membuka sumbat cupu lalu pelan menuang sedikit getah di atas sebuah tatakan, Kembali dia tutup cupu itu serta dikembalikan ke amari. Duduk di kursi kerjanya, Sekenanya dia ambil sebatang jarum perak dua kali dia celupkan ke dalam getah beracun, Tampak ujung jarum yang runcing seketika berubah menjadi hitam. Kada racun ini ternyata keras dan hebat, Lalu dia mendekatkan hidang mengendus ujung jarum. Long Guat berdiri di sebelahnya jadi kaget, Serunya khawatir, Awas cu-ceng cu, Racun ini amat jahat, Sedikit kena saja jiwa orang tak dapat diselamatkan. Kun Gi tersenyum dan Mi mandang lekat pelayan itu, Katanya, Terima kasih atas perhatian nona, Lohu hanya ingin menciumnya apakah ada baunya? Merah malu Long Guat ditatap sedemikian rupa, Katanya menunduk, Cuceng cu panggil Long Guat saja, Jangan Mi manggilku demikian. Baiklah, Lohu akan panggil nona Long Guat saja. Terinta kasih, Kalau ada tugas lain hamba di belakang, Sekarang hamba mohon diri, Lalu dia dia beranjak keluar. Sambil tetap pegang jarum perak Tiba Kun Gi mi manggilnya, Nona Long Guat, Tunggu sebentar. Long Guat berhenti di ambang pintu, Tanyanya, Ada pesan apa lagi cu ceng cu? Lohu baru datang, Tidak tahu tata tertib yang ada di sini, Ingin ku tanya suatu hal padamu. Di sini ada empat kamar kerja, Apakah satu sama lain boleh saling berkunjung? Long Guat tertawa lebar, Katanya, Kalian berempat adalah tamu agung undangan ceng cu. Kami segala keperluan sudah kami sediakan, Sudah tentu gerak-gerak kalian juga tidak dibatasi, Tempat ini memang khusus untuk kerja, Supaya tidak terpecah perhatian dan dapat bekerja dengan tenteram, Maka masing diberikan satu kamar tersendiri, Mi bagi tugas untuk sahma mencapai tujuan, Satu sama lain boleh saling berunding akan penemuan masing, Sudah tentu boleh pula saling kunjung-mingunjungi. Baiklah, getah racun ini amat lihai, Mereka datang lebih dulu, Tentunya sudah memperoleh sedikit bahan penyelidikan, Sebelum kerja, Lohu ingin mendengar saran dan pendapat mereka bertiga. Setelah Long Guat keluar, Kungi segera buka pintu dan keluar, Dalam hati diam dia menimang, Akhirnya dia berkeputusan untuk mengunjungi Lok Santai Sul lebih dulu, Setiba di depan pintu kamar orang, Pelan dia mengetuk pintu. Terdengar suara Lok Santai Sul berkata, Siapa? Silahan masuk. Kungi menjawab dengan suara lantang, Caihi Chubun Hoa, Sengaja kemari mohon petunjuk Taisu, Sembari bicara dia mendorong pintu serta melangkah masuk. Mendengar Chubun Hoa yang datang, Lekas Lok Santai Sul berdiri dari kursinya, Katanya sambil merangkap kedua tangan, Maaf lolap terlambat menyambut, Silahkan Cuceng Cu duduk. Ternyata Lok Santai Sul hanya duduk sama dia M saja di kursinya, Tidak mi lakukan kerja apa, Perabot keperluan kerja tiada yang dia keluarkan. Setelah menutup pintu kembali, Kungi menjura, Katanya, Sengaja Cai Hai kemari mohon petunjuk Taisu. Lok Santai Sul rendah hati, Kungi dipersilakan duduk di depan meja, Ia pun kembali ke tempat duduknya, Katanya, Entah ada petunjuk apa kedatangan Cuceng Cu. Barusan Cai Hai sudah periksa getah beracun dari Sam Goan Hwe itu, Kukira kecuali amat beracun, Sukar dirabah sebetulnya barang beracun dari jenis apa. Taisu paham soal obatan, Selama ini juga selalu mengadakan penyelidikan, Apakah sudah berhasil menyelaminya habis berkata lalu dengan ilmu Toa Im Jibbit, Ilmu mengirim gelombang suara, Ia menembahkan, Bagaimana pendapat Taisu tentang pribadi Cek Senjiang? Lok San Taisu berlagak merenung sebentar, Yang benar dia termenung karena mendengar pertanyaan Ling Kun Gi terakhir itu lalu sedikit mengangguk. Ia menjawab, Lolap juga amat menyesal, Sejauh ini belum berhasil menemukan terbuat dari bahan apakah getah beracun ini, Kalau cuma diselidiki sukar dibedakan, Obatan umumnya harus dicicipi dengan mulut dan diendus baunya baru bisa dibedakan keasliannya. Tapi getah ini amat beracun masuk mulut jiwa milayang, Hakikatnya sukar dirasakan, Paling hanya bisa dirabah sesuai dengan sifatnya yang ganas, Selama tiga bulan ini boleh dikatakan hasil lolap nol besar, Lalu ia menembahkan pula dengan suara toa imjibid. Menurut pengamatan lolap dalam persoalan ini ada tersembunyi suatu musliat besar. Kun Gi Manggut, katanya, Memang betul omongan Taisu, Getah ini merupakan hasil campur aduk yang dirolah sedemikian rupa, Sehingga sudah kehilangan bentuk aslinya, Kalau beberapa jenis racun yang sama sifatnya diaduk menjadi satu, Maka kekuatan dan keganasannya menjadi berlipat ganda pula, Kalau tidak, tak mungkin getah ini begini keras, Lalu ia menembahkan pula dengan ilmu bisik, Apakah Taisu tahu mereka punya muslihat apa? Siancai Siancai Lok San Taisu bersabda, Cucengcu benar seorang ahli, Demikian juga pendapat lolap, Beruntung Cucengcu hari ini datang, Selanjutnya kita bisa saling bertukar pikiran. Lalu, Ia pun menjawab lahan, Soal ini lolap belum bisa mengatakan, Yang terang tujuannya bukan untuk menghindarkan petaka yang bakal menimpa kaum persilatan. Usul Taisu baik sekali, Kata Kun Gi rendah hati, Taisu paham ilmu pengobatan, Cai Hem memang ingin mohon petunjuk, Lalu dengan gelombang suara dan bertanya, Apakah Taisu juga terbius oleh mereka waktu diculik kemari? Memang sudah beberapa kali lolap mengadakan percobaan dengan getah racun itu, Tapi tiada yang kuperoleh, Entah Cucengcu punya pendapat apa habis katanya lalu dia menjawab dengan gelombang suara, Ya, betul. Dengan pura mim bicarakan penyelidikan getah beracun, Kedua orang secara diam tukar keterangan dengan ilmu gelombang suara. Kun Gi berkata lebih lanjut, Di dalam obat mereka mencampur obat beracun yang membuyarkan lewekang orang, Bagaimana Taisu? Hawa murni dalam tubuh lolap tak mampu dihimpun, Sisa tenaga paling hanya satu dua bagian dari keadaan normal, Selama tiga bulan ini betapapun usahaku tetap tak berhasil kukumpulkan. Apakah Taisu masih mampu mengerahkan tenaga murni? Tanya Kun Gi. Terang sinar match Loksan Taisu tanyanya menatap Kun Gi lekat, Maksud Cucengcu. Kun Gi tersenyum, Ujarnya, Taisu jangan tanya, Jawablah dulu pertanyaanku. Terbayang rasa sangsi pada muka Loksan Taisu, Katanya, Sedapat mungkin lolap masih bisa mengerahkan hawa murni. Girang Kun Gi katanya, Itulah baik, Dia keluarkan Pitok Cucu dan ditaruh ke tangan Loksan Taisu, Katanya, Genggamlah mutiara ini. Pada kedua telapak tangan Taisu, Pelahan kerahkan hawa murni ke telapak tangan, Terus disalurkan ke sekujur badan. Betapapun Loksan Taisu adalah orang yang cukup luas pengetahuan dan pengalamannya dia yang dia mengintip ke telapak tangan sendiri, Katanya kaget dan heran, Ini kan Leliong Pitok Cucu, Mutiara yang dapat menawarkan segala racun. Lekas Taisu merangkap tangan dan kerahkan tenaga, Lenyapkan dulu kadar racun yang mengerah em dalam tubuh Taisu. Sampai di sini percakapan mereka menggunakan Toan Injibit. Loksan Taisu sedikit mengangkuk lalu berkata, Harap Cuceng Cucu duduk sebentar, Belakangan ini lolap sering merasa letih, Sewaktu harus bersama di, Harap jangan berkecil hati, Segera Loksan merangkap kedua telapak tangan di depan dada, Pelan mata pun terpejaem. Kun Gi duduk di hadapannya, Ia pun dalam saja menunggu dengan sabar, Kira satu jam barulah didengarnya Loksan Taisu menarik napas panjang, Mendadak mata pun terbuka. Begitu orang mim buka mata, Sinar matanya seketika tampak mencorong terang dan kuat, Jelas racun yang mengganggu lewekangnya telah tercuci bersih, Dalam hati dia yang kungi bergirang, Tanyanya, Sudah agak baik Taisu. Pelan Loksan Taisu berdiri, Katanya sambil tetap merangkap kedua tangan, Bikin repot Cuceng Cucu menunggu lama, Kini lolap sudah segar kembali. Sembari mim beri hormat, Lekas dia angsurkan Pitoccu pada lingkungi, Lalu berkata dengan gelombang suara, Terima kasih atas bantuan Cuceng Cucu, Berkat kasihat Pitoccu, Kada racun dalam tubuh lolap sudah tersapu bersih, Tapi karena cukup lama lewekang buyar, Mungkin dalam dua tiga hari ini baru bisa pulih seperti sedia kala. Kungi terima mutiara yang dikembalikan, Ia pun berkata dengan gelombang suara, Ku haturkan selamat kepada Taisu. Budi dan bantuan Cucu menyembuhkan racun yang membuyarkan lewekangku ini Takkan terlupakan selama hidupku, Entah apa pula rencana Cuceng Cucu selanjutnya. Dalam tahap permulaan ini, Rencana sih belum ada, Lebih baik kita bekerja Miliat perkembangan selanjutnya saja. Loksan Taisu Manggut, Katanya, betul ucapan Cuceng Cucu, Menurut penyelidikan dan pengawasan lolap selama tiga bulan ini, Cek Sengjiang adalah manusia cerdik yang licik dan licin, Banyak akal muslihatnya, Terang dia bukan yang keladi dalam peristiwa ini, Umpama betul ada muslihat, Sekarang masih sukar dijajah kisah MPAI Di mana tujuan mereka yang sebenarnya, Terutama kalau di belakang layar peristiwa ini ada orang lain yang mengendalikan. Berpikir sejenak lalu kungi berkata, Bagaimana pendapat Taisu tentang Tong Tianjong dan Un Eghong? Selama tiga bulan berkumpul dengan Mirka, Pengalaman mereka pun sama seperti kita, Walau Cek Sengjiang ada maksud merangkul mereka, Segala keperluan mereka dilayani serba berlebihan, Tapi selama ini mereka tak pernah bertekuk klutut, Menurut himat lolap boleh Cucengcu secara diam bantu mereka mi lenyapkan kadar racun di tubuh mereka, Dengan gabungan kekuatan kita berempat mungkin lebih gampang menyelidiki tujuan mereka yang sebenarnya menculik kita kemari dan dari mana asal mula getah beracun ini. Pendapat Taisu memang tepat, Chai Hai akan bekerja menurut keadaan, Kata Kung Gi. Untuk menjaga percakapan mereka tidak didengar orang maka mereka pura bicara pula tentang penyelidikan getah beracun itu, Berselang agak lama baru Kung Gi pamitan. Kembali ke kamar kerjanya, Sengaja dia mencelup ujung jarum ke dalam getah beracun, Lalu diamati serta berpikir sambil mengerut kening. Betul juga belum lama dia kembali ke kamar, Secara diam longguat sudah menarik pintu terus menyelingap masuk dengan senyum manis dia mi beri hormat. Katanya, Chu Cheng Chu tentu sudah letih, Santa Pan Siang sudah kuantar kemari, Silakan makan dulu. Dengan hati Kung Gi letakkan jarum perak serta getah beracun di atas taktakan, Lalu disimpan ke dalam lemari serta dikunci. Waktu dia mi masuki ke kamar makan, Hidangan mi mang sudah dipersiapkan, Lok San Tai Su, Pong Tian Jong dan Unit Hang sudah datang lebih dulu dan sedang menunggu kehadirannya. Ling Kun Gi, Pong Tian Jong dan Unit Hiong sama doyan arak dan melalap hidangan yang tersedia dengan lahapnya, Hanya Lok San Tai Su yang ciajai, Makan vegetarian, Dan cuma minum teh, Tapi mereka bicara amat cocok dan tak habis bahan yang mereka bicarakan habis makan. Mereka duduk pula sebentar di kamar samping, Lalu kembali ke kamar kerja masing melanjutkan tugas mereka. Lewat lohor, Kung Gi istirahat sebentar, Lalu keluar berkunjung ke kamar kerja Tong Tian Jong. Kontak pembicaraan mereka sudah tentu seperti pembicaraan Kung Gi dengan Lok San Tai Su. Cuma kali ini Kung Gi perlihatkan pedang pendak pemberi On Tong Lo Hu Jin serta menjelaskan asal usul sendiri secara ringkas, Kera bagaimana dia menyamar Cia M. Leong Chu Bun Hoa untuk menyelundup ke sarang musuh ini. Akhirnya dia keluarkan pitok Chu, Sehingga racun yang mengganggu di tubuh Tong Tian Jong pun berhasil dicuci bersih. Hari kedua pada waktu yang sama, Dengan Kera yang sama dia berkunjung ke tempat Unithang serta melenyapkan racun di tubuhnya juga. Langkah pertama ini dia telah berhasil dengan baik, Sudah tentu tetap di luar Tao Ling Hang dan Long Guat, Kedua pelayan yang selalu mengawasi gerak-gerik mereka setiap hari, Apa yang mereka lihat dan perkembangan apa yang terjadi pasti dilaporkan kepada Seng Cheng Chu alias Cek Seng Jiang. Dan Cek Seng Jiang justeru menaruh curiga, Maklumlah Cia M. Leong Chu Bun Hoa seorang tokoh kosan, Namanya juga Beken, Setelah diundang kemari dengan Kera penculikan, Meski dilayani sebagai tamu agung terhormat betapapun di tempat ini Dia akan selalu kehilangan kebebasan, Tak mungkin sedemikian getol dan besar perhatiannya terhadap getah beracun Serta berusaha menemukan obat penawarnya oleh karena itu Dia perintahkan kepada Ling Ho N. G. dan Long Guat yang ada di Hiat Ko Chai, Serta Hing Hoa yang ada di Kamol Obat, Serta Ing Jun yang ada di Kamar Chu Bun Hoa, Untuk lebih memperketat pengawasan terhadap Chu Bun Hoa. Di samping dia suruh anak angkatnya diam Tiong Pik bertanggung jawab untuk memperkuat penjagaan dan pengintipan, Setiap saat harus selalu mengawasi gerak gerik keempat tamu agung itu. Sudah tiga hari Ling Kun Gimi lakukan tugas kerja di Hiat Ko Chai selama tiga hari ini, Dia sibuk, botol besar kecil sama berserakan di atas meja kerjanya, Ada puyar, ada cairan obat, ada pula dedaunan, Maka kamar kerjanya itu diliputi bau obat yang tebal. Sudah tentu Cek Seng Ji yang tidak percaya begitu saja bahwa dia betul sedang menyelidiki obat penawar, Dia berpendapat gairah kerjanya itu justru sedang berdaya untuk menemukan obat penawar lewakang yang ada di tubuhnya. Untuk soal ini dia tidak perlu khawatir, Karena di dalam kamar obat itu hakikatnya tiada satupun bahan obat yang tulen Untuk meramu obat penawar racun yang membuyarkan lewakang mereka. Terutama tamu yang telah berada di Kot Sin San Ceng, Tumbuh saya pun jangan harap bisa terbang keluar. Tengah hari ketiga, setelah makan siang, Seorang diri Kun Gi beranjak ke kamar kerja sendiri, Perasaannya terasa berat seperti dibebani apa-apa. Karena selama tiga hari ini, setelah berlangsung pembicaraan dengan Lok San Tai Su, Tong Tian Jong dan Unit Hang, Walau dia sudah punahkan racun di badan Mirka, Namun persoalan pelik yang Mirka hadapi dan sukar diatasi masih bertumpuk. Umpamanya, kenapa Cek Seng Jiang bersusah payah dengan berbagai muslihat mengundang mereka kemari? Sudah tentu soal getah beracun ciptaan Sam Goan Hwe yang diceritakan itu tak boleh dipercaya, Kalau tidak mau dikatakan hanya bualan belaka, Tapi dari mana sebetulnya getah beracun itu? Kenapa dia ingin cepat mimper oleh obat penawarnya? Lok San Tai Su berpendapat, Cek Seng Jiang adalah orang yang diberi tugas mingepalai Kot Sin San Cheng dan minta mereka berdaya menemukan obat penawarnya, Di belakang tabir semua persoalan ini tentu masih ada biang keladinya. Lalu siapa orang yang ada di balik tabir? Apa pula tujuannya? Waktu datang jelas terlihat dirinya berada di depan sebuah perkampangan di kaki bukit, Kenapa kenyataan Kot Sin San Cheng sekarang dikelilingi air, Di luar lingkaran air di pagari gunung pula? Umpama mereka tumbuh sayap juga jangan harap bisa terbang pergi.